Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Radio GBFM Mohon dukungannya ya gengs dengan cara Klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya Agar kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari kami Jangan lupa share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya ya Langsung saja yuk Kita simak video yang berdama Stake yang kedua Jadi jangan heran kalau kemarin video Mimin pakai jilbab ini Sekarang pakai jilbab ini lagi Eh jadarnya itu-itu lagi Ya gak sih? Soalnya gini gengs ya prinsipnya Mimin gitu Mau benar-benar manfaatkan Youtube ini tanpa mengganggu pekerjaan Mimin Jadi ini kebetulan Mimin hari ini libur gitu Jadi ya udahlah sekali tag dibanyakan aja sekalian ya gak sih? Oke menyimak lagi hari ini yang bakal kita bahas adalah mengenai bertaburannya youtuber-youtuber baru ya Dengan terobosan-terobosan baru juga gitu yang membuat kalian mungkin membuat channel mereka itu tampilannya semakin menarik Terus kalau seperti kita yang gak bisa editing dan sebagainya bagaimana gitu Apa solusi yang bisa kita lakukan gitu Buat gebrakan apa sih yang bisa kita buat Agar orang itu tertarik untuk melihat kita Nah ini yang bakal Mimin bahasa nanti kalian gitu ya Jadi sebelum kalian itu menyajikan konten Kalian tuh harus tahu gitu kelebihan kalian tuh dimana Mungkin Aku pintar backup deh Aku mau buat konten tentang makeup kayak gitu Terus kalau makeup itu juga jangan monoton Monoton dalam arti seperti ini Ya cuma praktek doang gak dikasih penjelasan Produk-produknya gak disebutin Itu kan juga kurang menarik Satu Jadi intinya sebelum kalian membuat konten Persiapkan keahlian-kalian Kalian pasti tahu dong kemampuan kalian itu dimana Misal Kemampuan kalian masak gitu Kalian suka masak dan punya kesempatan buat masak Ya udah buat aja menu apa saja Itu jangan sampai berpikir Ah ini nanti pasti masakan ini kayaknya gak enak deh Atau mungkin kurang modern deh Ini tuh cuma masakan yang wong deso gitu loh Apa ada orang yang mau lihat Hey Kalian tahu tidak Bahwa kalian itu punya ya Punya penggemar-penggemar sesuai bidang-bidang kalian gitu Ada orang-orang yang justru mencintai menu-menu Tradisional gitu ya Menu-menu kampung kalau orang bilang Dan tidak melulu sesuatu yang modern itu membuat orang nyaman loh Kalian tahu gak Itu yang perlu kalian tahu Terus apalagi ya Mungkin aku pingin Yang penting jangan istilahnya gini ya Ajimumpung Ajimipung dalam arti seperti ini Bulat waya dari tadi seperti ini Seperti ini tuh bulu Ya Seperti ini Seperti ini lagi bu Jadi jangan ajimumpung Atau ikut-ikut teman-teman gitu Misal Wah gila Aduh kok gila sih kata-kata yang dipilih Gimana sih ini mimin Wow gitu Misal calon sarjana itu Gitu aja itu bisa gitu Dan aku mau buat seperti calon sarjana Tapi suara kalian mungkin tidak mendukung Wow Itu juga Bakal mengurangi nilai kalian Ya gak sih Kalian pasti punya keahlian tersendiri Ingat itu Kalian punya keistimewaan tersendiri Jadi manfaatin keistimewaan yang ada pada kalian Jangan ikut-ikut Sama teman-teman kalian Ya Ya meskipun memang sih Keberuntungan yang namanya rejeki itu Gak ada yang tahu gitu Ya Terus apa lagi ya Yang pasti jangan takut sebelum mencoba gitu Kadang aduh aku Aku tuh udah susah-susah bikin video kayak gini Udah itu Tapi view aku tuh kayak gitu Mulu segitu Gitu aja gak naik Naik ya gak sih Masalahnya tuh dimana Ya mungkin Setelah kalian berusaha Ya gak sih Berusaha sebaik mungkin ya Ingat Berusaha sebaik mungkin Tapi ternyata keberuntungan Belum berpihak pada kalian Berarti memang rejeki belum datang Gitu aja Pas terakhir aja lah Mungkin nunggu waktu Dua bulan Tiga bulan Atau bahkan lebih Atau mungkin setahun kemudian Video kalian viral Siapa yang tahu Gak ada yang tahu kan Nah itu tadi Jadi ayo kita berusaha 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 Oke Jadi diri sendiri Dan sajikan yang baik-baik Tentunya Ya gak sih Jangan sampai Wah kayaknya nih Video negatif-negatif gitu Viewnya cepat banget jebel Mau bikin Halo Karena apa yang kalian sajikan itu Bakal dilihat orang ya Sepanjang masa Selama masih ada orang yang memutar Dan selama masih ada Video itu Gitu intinya Jadi ya Nyebarin yang baik-baik lah ya Jangan nyebarin yang buruk-buruk Apa jadinya generasi muda kita Wah dramatis banget nih Mimin Oke gitu ya gengs Terus apalagi Ya jangan pelit untuk berbagi ilmu sama orang Ya sama temen-temen Youtuber pemula gitu ya Misalnya Mimin gitu Mimin kamu tuh audio kamu gak enak banget tau gak gitu Kasih saran dong Ya gak sih Kasih-kasih kan dong Mimin editnya seperti ini seperti itu gitu Wih seneng banget Sudah ngebayangin Nah kebiasaan Oke gengs ya Jadi tetap berpikir positif Tentang apa yang akan kalian sajikan Dan kalau kalian berpikir positif Pasti kalian akan menyajikan sesuatu yang positif juga Kayak gitu ya Dan kalau kita berpikir positif Menyajikan yang positif Maka yang akan kita dapat juga energi positif Ya Dan sebaliknya Apabila yang kita pikirkan negatif-negatifnya aja Kemudian yang kita sajikan hal-hal negatif Misal ya Video XXX Kayak gitu Yang bakal kita terima negatif juga Mungkin komentar netizen yang nyinyir Yang gak suka Kayak gitu Orang kita kadang menyajikan video yang baik aja Masih ada yang dislike Baper ya Mimin Ya enggak juga sih ya Karena sesuatu yang kita anggap positif Itu belum tentu baik Di hadapan orang lain juga Oke Tidak perlu berlama-lama ya geng Sekarang mungkin kalian akan bosan Ya akan bosan mulu Jangan seudun apa sih Min Ya juga sih Ya maksudnya gini loh Ya udahlah gitu Apa yang perlu Mimin sampaikan Ya udah sampai sekian ya Nanti apabila ada tambahan-tambahan Akan akan Mimin sampaikan di video berikutnya Ya gak sih Jangan lupa Motul dari Mimin Karena ini penting sekali Indonesia bersatu bersama kita bisa maju Karena tanpa persatuan Apalah aku dan kamu Weh Lebay Min Oke Selamat menikmati Selamat menikmati See you next time geng Sehat selalu ya Ada Radio GBFM disini Untuk anda semua Bye Bye Selamat menikmati